Intro Assalamualaikum, halo teman-teman Hari ini saya mau bikin lauk yang simpel dan enak buat makan siang Yaitu tempe penyet diet Intro Bikinnya gampang, sehat, tanpa minyak, tetap enak dan cocok buat teman-teman yang lagi diet So ingin tau apa saja bahan dan cara pembuatannya Tonton terus videonya sampai selesai Intro Tapi sebelumnya untuk yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe dan klik icon loncengnya Terima kasih Langkah pertama tentunya kita siapkan satu buah tempe Disini saya pakai setengahnya aja Karena kalau satu papan terlalu banyak Ini saya potong dibagi dua Terus saya timbang dulu Nah ini untuk berat tempenya ada 125 gram Selanjutnya tempenya kita iris-iris Diiris tipis-tipis aja ya teman-teman Jangan terlalu tebal Biar nanti cepat matang Untuk selanjutnya saya akan bikin buat rendaman tempeknya Disini ada garam miwalaya secukupnya Terus kaldu non-MSK secukupnya juga Dan tambahkan dua siung bawang putih yang dihaluskan Kalau ada teman-teman boleh tambahkan juga dengan ketumbar bubuk Terus kita tambahkan air secukupnya Sampai kira-kira si tempenya bisa direndam Tapi jangan terlalu banyak juga ya Nah kita aduk-aduk sampai larut Dan langsung kita masukkan tempenya Satu persatu Nah direndam seperti ini Yang penting semua tempenya sudah Terlumburi dengan bumbunya ini ya Nah tempenya sudah semuanya dilumuri dengan bumbu Selanjutnya saya diamkan dulu sebentar Supaya meresap Dan sambil menunggu tempenya agak meresap Kita siapkan bumbu untuk sambalnya Ada cabai keriting 6 buah Kemudian cabai rawit 6 buah juga 2 siung bawang merah 1 buah tomat Dan sedikit terasi Ini terasinya dibakar dulu ya Dan terasinya opsional Teman-teman boleh pakai boleh enggak juga Selanjutnya Kita panaskan 2 jam atau teflon Dan sambil menunggu teflonnya panas Kita potong dulu tomatnya sedikit Dan juga cabai keritingnya kita potong-potong Supaya mudah ketika dihaluskan Untuk cabainya ini disesuaikan ya teman-teman Sesuai selera teman-teman Kalau pengen pedas boleh ditambah lagi Nah selanjutnya kita akan panggang tempenya Nah jadi untuk tempenya ini Kita langsung panggang aja di atas teflon Yang sudah panas Tanpa menggunakan minyak Sama sekali ya teman-teman Karena disini kita pengen yang Tanpa minyak Jadi saya panggang saja Air sisa rendamannya saya tambahkan sedikit Terus teflonnya kita tutup Dan jangan lupa gunakan api kecil ya teman-teman Supaya enggak cepat gosong Ini kira-kira ditunggu sampai 10 menitan Kita cek baru setelah itu kita balik tempenya Hasilnya sudah kecoklatan seperti ini ya teman-teman Ini sudah 10 menitan Dengan api kecil Hasilnya seperti ini Jadi kecoklatan Dan mulai kering Tapi tidak sampai gosong ya Jadi cuma teflonnya ya aja Yang agak gosong Tapi enggak apa-apa Karena teflonnya anti lengket Jadi enggak usah khawatir Gosong sedikit enggak apa-apa Nah ini kita balik semua tempenya Satu persatu ya Kita tutup lagi teflonnya Dan panggang kurang lebih 5 menitan Setelah itu boleh dicek Kalau sudah kecoklatan Di kedua permukaannya boleh diangkat Terima kasih telah menonton Oke semua tempenya sudah diangkat Kita sisihkan Dan untuk teflon yang agak gosong ini Kita kasih sedikit air Diamkan atau biarkan sampai mendidih sedikit Terus kita bersihkan pakai spon di belakang ya Ini adalah untuk merebus cabai dan juga tomatnya ya Jadi disini untuk sambalnya Atau bahan sambalnya ini Saya enggak pakai minyak Enggak digoreng Tapi kalau tidak dilebus Bisa juga teman-teman kukus Atau boleh juga dipanggang tanpa minyaknya Oke ini kita biarkan sampai matang Tapi merebusnya ini tidak terlalu lama ya teman-teman Sampai agak lunak aja Supaya mudah ketika dihaluskan Oke ini sudah cukup Selanjutnya saya angkat dan pindahkan ke ulekan Jangan lupa kasih terasinya Dan juga pakai gula aren sedikit Terus tambahkan juga garam himalaya Dan kaldu non MSK secukupnya aja ya Oke kita ulek sampai halus sambalnya Selanjutnya masukkan semua tempenya ke dalam sambal ulekannya Nah karena ini adalah tempe penyet Jadi tempenya kita penyet seperti ini Atau digepengkan ya Digeprek Sama aja kita penyet-penyet Sampai tercampur juga dengan sambalnya ini Nah kira-kira seperti ini ya teman-teman Oke selesai untuk tempe penyet diet Gampang banget ya teman-teman bikinnya Bahan yang sangat sederhana Murah meriah ya tempe Tapi bisa dinikmati dengan rasa yang enak banget Ya diet gak selalu hambar Jadi untuk tempe penyet diet ini Teman makan yang cocok banget Buat menu makan siang Atau makan malam juga bisa Dan tentunya sehat Karena tempe ini tinggi sekali proteinnya Oke teman-teman saya icip dulu sedikit Nanti saya mau pakai nasi ya Dan untuk rasanya Ini benar-benar enak banget Tempenya ini berasa bumbunya ya Karena tadi kita rendem Dan untuk pedasnya juga lumayan Cukup gak terlalu pedas banget Pokoknya teman-teman wajib coba Buat teman makan siang Dengan nasi hangat Jangan lupa dikasih juga sayurannya Oke teman-teman Sampai disini dulu Untuk resep tempe penyet diet Semoga bermanfaat Selamat mencoba di rumah Jangan lupa like, komen, dan share Sebanyak-banyaknya Dan untuk yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Dan aktifkan notifikasi loncengnya Supaya tidak ketinggalan update Dari Shiva Healthy Food Buat teman-teman yang belum follow instagram saya Silahkan follow instagramnya Shiva underscore healthy food Disana masih banyak resep-resep sehat Dan tips sehat lainnya Dan untuk hasil masakan teman-teman Jangan lupa di foto ya Serta tag dan kirim foto hasil masakannya Ke instagram Shiva underscore healthy food Oke terima kasih Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax